Intro Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Atau channel mancing kopaliluk Jadi di video kali ini juga Masih berhubungan dengan Mancing ya Atau pembuatan Asus HOPE 3000 PSS Asus HOPE Akan saya eksporto Kuwait ya Jadi video kali ini Walaupun bukan mancing Tetap masih berhubungan dengan mancing Jadi Yang baru nonton di video kali ini Jangan lupa di Subscribe dulu Serta nyalakan tombol notifikasinya Agar kalian tidak tertinggal Atau bisa mendapatkan video-video saya yang akan datang Karena di channel ini Kenapa kalian harus subscribe Karena di channel ini Ada banyak video-video Yang tetap berhubungan dengan Mancing Jadi jangan lupa ya Di nomor ini Nomor Whatsapp saya Ada juga nomor Whatsapp di Deskripsi ya Saya letakkan juga Di deskripsi Nomor Whatsapp saya Tapi ini Saya akan kasih ready dulu Disini Untuk yang ekspor Kuwait ke luar negeri Jadi saya akan Paparkan Pembuatannya ini Seperti Yang kemarin ya Nanti lihat Atau cek video-video saya Ada beberapa video kemarin Yang masih dalam pembuatan Asus HOPE Tapi kali ini Agak erah dengan kemarin ya Ada tips-tips yang akan saya Saya membatkan Yang tidak ada di video kemarin Oke Pemirsa Masih mari Videografi kita mendekat dulu Oke Pemirsa Ini Sana sudah Pakai Apa namanya Ini ya Pemirsa sahabat pancing Saya akan perlihatkan dulu Sampel saja dulu ya Sampelnya Coba lihat Coba Ini sampelnya ya Sampel ada disitu Ada banyak ya Pemirsa ini juga Ini hitung saja Berapa banyaknya ini ya Pemirsa Sahabat pancing Lihat ada berapa banyak Dan itu sampel ada banyak ya Pemirsa Ini ada berapa kotak lagi sana ya Ini Cuma ini sampel saja ya Ini sampel Dan saya akan Ketakan Coba lihat dulu Harus dilihat dulu ya Baik-baik Disurut dulu ya Pemirsa Sampelnya dulu Lihat kasih jelas ya Amin amin Ya Kasih fokus Bagus-bagus Sampelnya ya Oke Kita simpan sampel Dan kita Beralih ke Pembuatan Atau trik-trik Pembuatan yang selanjutnya Saya yang saya tidak Paparkan Ini sana Coba lagi Sana Pemasangan mata Ya Pemirsa sahabat pancing Pemirsa sahabat pancing Itu ada Pemasangan mata ya Sebelum diurikan resin Itu adalah Pemasangan mata Sebelum di Resin Oke Oke Pemirsa Oke Pemirsa Saya jemur Yang lebih Pemirsa Tidak Itu Tadi Yang tadi Itu adalah Pemasangan mata ya Mata dulu Baru kita besi dan ini pembuatan baru coba lihat lagi nah ini pembuatan baru lagi ya kita lihat dulu seperti video-video kemarin cuma ini ada beberapa tips yang saya tidak yang saya belum paparkan di video-video kemarin ya yakni apa namanya ini dia coba kameramen ini manik-maniknya ini ada manik-manik ini ada manik-maniknya atau yang mengkilap seluruh lain saya itu pemirsa biasanya pakai benang warp ada benang warp juga saya cuma saya tidak pakai benang warp tunggu ini ada benang warp ini juga tapi saya tidak pakai benang warp saya cuma pakai saya hanya pakai ini ya pemirsa saya cuma pakai bulu mutiara bulu mutiara biasa untuk manik-maniknya yang dimana yang disini yang ini ya ini ada manik-manik situ ya saya cuma pakai ini saja pemirsa tidak pakai benang warp cuma pakai ini saja bulu mutiara ya kita lihat disini cara pemirsa yang manik-manik ini kita lihat di proses seperti ini tunggu ya sabar menunggu disorot saja terus ya disitu oke pemirsa sahabat mancing sebelum kita ke tahap video selanjutnya kita review dulu ya chatting saya dengan orang luar negeri ya saya cuma kasih nama saja dia Kuwait karena yang saya tahu dia itu orang Kuwait saya ekspor kemarin untuk ini sampel chatting saya sangat banyak chatting saya dengan dia dan ini hanya sampel saja sampel chatting saya dengan dia untuk ke tahap selanjutnya yakni tahap transaksi untuk pembelian dia atau orderan dia untuk asis hoc 3000 PCS ya pemirsa sahabat mancing dan ini pemirsa sahabat mancing ini adalah sampel atau chatting saya ketika sudah selesai ditransaksi ya pemirsa sahabat mancing ini dikirimkan malam dia transfer malam nanti pagi saya cek rekening saya baru itu masuk karena transfer bank internasional itu tidak bisa langsung masuk saat ikhlus untuk malam hari dia minimal 1 kali lupa 4 jam jadi ketika dia transfer perlunasan ini pertama pertama masih tanda jadi ya pemirsa dan ini ini sudah transaksi pelunasan dari dia ya pemirsa sahabat mancing dan alhamdulillah transaksi kami berhasil dengan baik dan sampai sekarang juga tidak ada komplain dari dia untuk kualitas asis hoc saya ya pemirsa sahabat mancing oke pemirsa ini review singkat asis hoc saya ya hanya sebagian karena sebagian ada dijemur di luar dan sebagian juga masih simetra proses tadi juga ada dilihat kan pemirsa jadi kita kita hanya lihat sampel saja ya sampel saya ini pemirsa jadi kalau yang mau pesan silahkan ini dia ya pemirsa selesai pasang mata dulu yang lain di luar ada jemur karena kalau pakai UV harus dijemur kalau tidak dijemur dia dia kering tapi tidak kering sekali masih lengket ya pemirsa jadi ini selesai dipasang mata ter UV dan akan dijemur di luar yang lain masih dijemur di luar ini dia pemirsa jangan yang mau pesan silahkan ada nomor WA saya di deskripsi ya pemirsa silahkan saja dihubungi ini dia oke kita lanjut lagi ke video tahap selanjutnya pemirsa sahabat mancing oke pemirsa sahabat mancing itulah tadi tips untuk pemasangan manik-manik di bagian badannya sekarang ini kalau ini kayaknya sudah umum ya pemirsa resinnya sudah umum cara resimnya sudah pada umumnya sudah banyak yang tahu dan sudah ada juga di video-video saya yang sebelumnya ya pemirsa tinggal apalagi ya ini ini pemirsa sudah nomor yang besar makanya saya pakai skirt bukan pemirsa lagi ya saya pakai skirt ini pemirsa lebih besar karena skirt juga bagus juga sih ini pemirsa kenapa harus pakai ini agar resinnya seperti sudah ada di video-video yang kemarin yang sebelumnya agar resinnya tidak menumpuk di suatu tempat dia merata antara badan-badannya asisok dia merata ya pemirsa kenapa harus pakai ini karena itu duluan ya oke pemirsa saya rasa itu saja ya pemirsa saya sudah cek tadi di mana di kantor pos ini insya Allah kalau sudah selesai semuanya saya akan apa saya akan kirim ke kuwait dengan ongkos kirim tadi saya sudah tanya sudah cek dia per 3 kg itu kisaran 300 lebih 400an lebih hampir 500 sudah dengan packing kisaran 500 lah itu yang paket biasa kalau paket yang agak cepat sedikit dia kisaran 1.400.000an lebih itu ongkos kirim ke kuwait ya oke pemirsa jadi itu saja yang saya sampaikan dari apa namanya jadi yang masih bingung atau yang belum yang baru mampir di video kali ini di youtube yang masih bertanya-tanya atau masih belum tahu sekarang bisa mampir ya di 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 facebook facebook di nama facebook saya itu kopani luwuk mancing nanti akan saya letakkan di video ya bagian sini saya akan letakkan di bagian sini di sini happy kopani luwuk mancing kalau disana itu sudah banyak update terus ya sudah banyak posting-postingan tentang penjualan saya penjualan asiswok sudah banyak untuk go nasional sudah dan alhamdulillah ini sudah go internasional ya yang bisa sudah ada buktinya nanti saya akan tero di video juga bukti orderannya dari kuwait ya screenshot atau ya gambarnya untuk bukti orderan atau transfer dari kuwait ya pakai bank internasional jadi yang mau cari tahu lagi tentang asiswok di kopani luwuk mancing bisa langsung mampir ya langsung mampir saja di kopani luwuk mancing sana ada banyak update terus ya saya posting terus penjualan saya jadi cukup sekian saja ya tak lupa pula saya ucapkan yang sudah pernah order asiswok saya semoga mudah-mudahan bisa amis ya karena ini sangat kokoh juga sudah banyak testi dan testi saya belum ada testi di youtube ya minta maaf karena testi masih dari orang yang beli ya belum bisa belum ada testi dari saya mudah-mudahan ada testi dari saya saya akan turun trip mancing jadi nanti saksikan saja makanya di subscribe dulu mudah-mudahan ada testi dari saya sendiri karena selama ini baru testi di facebook kiriman-kiriman orang yang sudah mancing alhamdulillah ya bisa landet ya warah apa jadi yang lain-lain sudah landet banyak yang sudah saya kirim juga disana ya oke pemirsa saya rasa cukup sekian ya sampai di sini saja video saya makanya di subscribe dulu agar kalian bisa mendapatkan atau bisa ada pemberitahuan untuk video-video saya yang akan datang mudah-mudahan akan datang saya sudah bisa mancing ya sudah selesai ini dan tugas-tugas lain juga studio foto sudah selesai maka akan saya turun pancing oke cukup sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh oke pemirsa sahabat mancing coba lihat dulu ini di bagian kepala ya pemirsa bagian kepala yang tanpa bulu mutiara saya pakai kapas agar dia terbentuk tunggu saya kasih lihat sampelnya coba kameramen lihat ini ya ini tuh pemirsa sahabat mancing ini bagian kepalanya terbentuk seperti kepala dan rapi saya cuma pakai ini harus di kasih rapi dulu ini coba kasih rapi dia ya harus rapi supaya dia tidak ada bulu-bulu lagi ya hanya pakai kapas pemirsa agar dia terbentuk kepala karena kalau tidak pakai kapas kita boros benang asis ya banyak benang asis yang akan terpakai jika kita tidak menggunakan kapas makanya saya pakai kapas itu dia dan dililit bagaimana istinya supaya mantap ya Alhamdulillah sudah pakai bukan karyawan juga ya hanya orang yang yang saya ajarkan supaya bisa bantu-bantu saya boleh dibilang juga karyawan pemirsa sahabat mancing karena saya sendiri tidak bisa untuk membuat ini kisaran 3000 THC saya tidak sanggup untuk membuat sendiri makanya saya panggil orang ya pemirsa yang saya ajar supaya bisa tahu oke nah ini tips atau tips untuk memasang manik-manik yang berada di badannya asisok ya pemirsa kita lihat dulu harus berhati-hati ya hanya saya pakai bulu mutiara yang warna silver pemirsa sahabat mancing harus rapi-rapi ya jangan terlalu berdekatan dan tidak terlalu jarang pula oke setelah itu kita ini lagi coba tunggu ya sabar harus pakai ya kita tindis lagi dia ya pemirsa sahabat mancing oke sip nah itu tipsnya pemirsa coba di zoom dulu baru dikasih fokus ya sudah aman fokus ya coba silahkan oke oke mantap pemirsa pakai lem korea oke itu tipsnya untuk memasang manik-manik atau bulu mutiara di bagian badannya asisok ya pemirsa dan sekarang tips resin seperti biasa coba kamera dipindah dulu iya sahabat mancing ini ya video selanjutnya pakai kalau produksi banyak itu saya pakai resin UV ya tapi ini ada di depan saya juga ini ada resin biasa cuma untuk produksi banyak saya harus pakai resin UV karena dia ngecor sekaligus banyak jadi selesai pakai resin UV di center pakai resin UV dan selesai itu dijemur pula kenapa dijemur karena kalau cuman mengandalkan center UV itu tidak kering bagus pemirsa masih tetap lengket kecuali dia lama ya pemirsa sahabat mancing ada tadi kan video yang sebelumnya yang video di belakang itu kan ada yang sudah terjejer banyak itu yang sudah siap untuk dijemur kalau ini sudah selesai ini sudah selesai pasang mata dan sudah selesai di cor untuk selanjutnya tinggal mau di resin dan ini bentuk yang bukan pakai bulu mutiara ya ini yang bentuk pakai skirt atau karet silikon pemirsa sahabat pancing lihat saja ini sampai selesai ditonton sampai selesai pemirsa ya tak perlu lagi saya reporter pun sampai selesai karena ini langkah-langkahnya ini sama seperti video-video saya yang sebelumnya pemirsa karena di channel ini ada banyak video-video saya sebelumnya itu ada banyak ada berapa bukan juga banyak tapi kisaran tiga atau empat pemirsa itu video tentang asis hok pemirsa dan ini video yang kelima atau keempat untuk asis hok pemirsa nanti kedepannya lagi saya akan buat lagi video tentang asis hok tapi dengan episode yang berbeda cuma saling keterkaitan jadi pemirsa sahabat pancing yang baru mampir di video ini atau yang baru nonton untuk di channel ini jangan lupa di subscribe dulu karena di channel ini walaupun dia kebanyakan di darat atau jarang mancing sih memang karena cuaca juga sih walaupun dia jarang mancing tapi setiap video saya ini selalu berhubungan dengan mancing pemirsa jadi jangan lupa ya di subscribe serta nyalakan tombol notifikasinya agar kalian bisa mendapatkan notifikasi atau pembertahuan untuk video saya yang akan datang yang jelas itu selalu berhubungan dengan mancing dan kalau memang dia asis hog berarti dia tidak beda-beda jauh tapi punya versi masing-masing ya pemirsa jangan lupa di subscribe dulu dan silahkan nonton sampai selesai terima kasih